Selamat buat CokroTV yang telah mencapai 1 juta subscribers. Wow! Sungguh bukan hal yang mudah buat sebuah media yang cukup serius dan non-hiburan bisa sampai ke titik ini. Saya yakin CokroTV telah menjadi media yang mencerahkan di tengah hirup-pikuk masalah kebangsaan kita dengan selalu menyajikan diskursus yang aktual dan faktual. Selamat dan terus perjuangkan persatuan dan kesatuan NKRI melalui CokroTV. Saat video ini dibuat, subscriber CokroTV sudah melampaui 1 juta orang. Untuk itu saya dan kawan-kawan di sini harus ucapkan terima kasih pada Anda semua. Kehadiran Anda sebagai penonton dan pelanggan membuktikan bahwa mereka yang berakal sehat di Indonesia masih berlimpah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu menonton, mengomentari, memberi tanda like, men-share, membicarakan dan men-subscribe channel ini. Ketika CokroTV pertama kali diluncurkan tidak banyak orang yang percaya bahwa kami bisa bertahan. Saya sendiri bergabung tidak sejak awal. Saya bergabung sekitar setahun yang lalu karena saya melihat teman-teman yang mendirikan CokroTV adalah orang-orang yang saya kenal sebagai aktivis berkualitas dan berintegritas. Ada Nong Darul Mahmada, ada Ahmad Sahal, Denny Siregar, dan Eko Kuntadi. Saya mengenal atau setidaknya mengetahui sepak terjang mereka sejak sebelum saya masuk ke CokroTV. Saya merasa terhormat ketika diajak bergabung. Apalagi saya juga sudah mengenal para anggota tim produksi yang saya ketahui kualitas kerjanya. Tapi terus terang, di tahap awal saya juga sempat tak terlalu optimistis. Pengalaman menunjukkan bahwa YouTuber yang bisa sukses adalah YouTuber yang menyajikan isi yang lucu, yang sederhana, rame, sensasional, atau yang bicara soal hal-hal populer seperti kuliner, perjalanan, musik, olahraga, keluarga, dan mungkin gosip. Atau juga YouTuber yang punya basis masa yang radikal seperti kaum 212 begitulah. Karena itu banyak orang bilang, mana mungkin sih CokroTV bisa populer? CokroTV itu dikembangkan untuk membawa suara membela keberagaman, membela NKRI, demokrasi, dan melawan korupsi. Karena itu kami pasti membawa materi berat dan serius. Kami mungkin bisa membuatnya lebih ringan, tapi tetap itu adalah materi yang tidak mudah menarik perhatian dan mudah dicerna. Jadi, terus terang, ketika saya mulai terlibat di Cokro, ada perasaan ya lakukan saja dengan kepercayaan bahwa kita memang harus selalu mengisi waktu dengan hal yang membawa kebaikan. Bismillah saja. Do the best and let God do the rest. Saya percaya bahwa Indonesia terlalu berharga untuk dibiharkan dihancurkan oleh kalangan radikal, oleh kaum anti-demokrasi, kaum anti-ham, dan oleh kaum korup. Tuhan sudah menganugerahi kita sebuah negara yang luar biasa indah dan adalah kewajiban kita untuk mempertahankan dan memperjuangkannya. Saya sendiri adalah seorang yang banyak berutang pada rakyat Indonesia. Saya sekolah di SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, dan Perguruan Tinggi Negeri. Bahkan ketika saya mengambil gelar master di Amerika Serikat, saya dibiayai beasiswa World Bank yang adalah utang yang harus dibayar rakyat Indonesia. Setelah itu pun saya menjadi dosen yang adalah pegawai negeri yang digaji rakyat Indonesia. Jadi saya berutang pada rakyat Indonesia. Saya sendiri belajar komunikasi. Karena itu keterlibatan saya di CokroTV adalah bentuk bayar utang saya pada rakyat dengan cara menerapkan ilmu yang saya pelajari. Kalau ternyata gagal, kalau ternyata penontonnya sedikit, ya nggak apa-apalah. Namanya juga usaha. Namun ternyata secara perlahan segenap skeptisisme itu terbukti salah. Tim Cokro terus bertambah. Saya dapat teman-teman baru sebagai host. Ada Muanas Alaidit. Ada senior saya di UI Faisal Basri. Ada Syafiq Hashim. Dan ada Dara Adinana Sution, mantan mahasiswi saya yang sekarang kuliah di Oxford. Kerja kami juga diproduseri oleh dua orang yang berdedikasi tinggi. Titin yang lagi-lagi adalah mantan mahasiswi saya. Dan Kajito, aktivis medsos yang juga jago nulis. Plus tim produksi yang luar biasa, secara perlahan kami menemukan bentuk. Jumlah penonton Cokro TV terus meningkat. Kami belajar, ternyata ada cukup banyak rait Indonesia yang tertarik untuk menonton video tentang masalah-masalah bangsa. Percakapan penonton di ruang komentar semakin membuat kami percaya bahwa perang kami melawan kaum radikalis, kaum anti-demokrasi, dan kaum korup sebenarnya didukung banyak orang. Dalam bahasa media sosial, engagement penonton Cokro cukup tinggi. Kenaikan cepat popularitas Cokro TV memang membuat banyak pihak menuduh kami macam-macam. Denny, Eko, dan saya sering dituduh sebagai buzzer atau influencer pemerintah Jokowi. Banyak yang mengira kami kaya raya karena dapat aliran dana dari Jokowi. Buat kami sih, tuduhan semacam ini sekedar menunjukkan Cokro TV masuk hitungan. Dan semua itu, tuduhan itu tentu saja salah. Kami sama sekali tidak dibayar Jokowi atau oleh pemerintah. Kami ini independen. Dan itu biasa-biasa saja kok. Misalnya saya, dari dulu pun ketika saya melawan Soeharto, melawan Rizik, melawan FPI, mendukung Jokowi pada 2014, membela Ahok pada 2016-2017, mendukung Jokowi pada 2019, saya nggak dibayar. Begitu juga teman-teman saya di Cokro TV. Kami adalah relawan yang berposisi sebagai influencer. Dan kami bangga dengan apa yang kami lakukan. Kami mendukung Jokowi dan pemerintahnya karena kami percaya mereka memang harus didukung. Tapi kalau mereka kami anggap layak dikritik, ya kami kritik. Kami menjadi influencer agar masyarakat Indonesia bersama-sama menyelamatkan Indonesia dari cengkraman kaum biadab yang berusaha menjarah Indonesia atau memecah belas bangsa. Karena Indonesia terancam, kami melawan. Saya yakin itu pula yang ada di benak Anda semua, para penonton Cokro TV. Anda menonton dan terlibat dalam percakapan di Cokro TV bukan karena dibayarkan. Anda tidak mengenal kami. Kita bertemu dengan satu kepentingan, menyelamatkan Indonesia. Kita harus melawan mereka yang ingin menghancurkan Indonesia. Karena itu sekali lagi, terima kasih ya para penonton Cokro TV. Kami dan Anda semua adalah bersaudara. Kita semua adalah bagian dari keluarga Indonesia yang dengan cara kita masing-masing berusaha menyelamatkan Indonesia. Dan jangan pernah ragu. Selama kita berjuang, Allah akan menyelamatkan bangsa ini. Syaratnya cuma satu. Kita terus bersatu berjuang. Ayo terus gunakan akal sehat. Bersama-sama kita berjuang dengan akal sehat agar Indonesia selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.